Kelas 11 Kurikulum Berdeka kita lanjutkan terjemahan dari The Necklace yaitu video ke-14. Jadi sekarang kita lanjutkan ini ceritanya ya. Kesokan harinya mereka membawa kotak perhiasan itu dan pergi ke toko perhiasan yang namanya tertera di dalam kotak tersebut. Nah kemudian si ini mengacu pada orang toko itu, dia orang toko itu, pegawai tokonya memeriksa buku-bukunya. Dan dia berkata, bukan saya itu nyonya yang menjual kalung tersebut, saya hanya menyediakan kotaknya saja. Nah disini harusnya si Matilde dan suaminya Mr. Loisel harus curiga. Kenapa kotaknya saja yang ada, tetapi yang dia jual, tapi kalungnya tidak. Harusnya dia sudah curiga bahwa ini adalah imitasi. Kemudian mereka pergi dari satu toko perhiasan ke toko perhiasan lainnya. Mencari kalung yang serupa dengan yang hilang tersebut. Mencoba mengingat-ingatnya kembali dan keduanya pun menjadi muak karena kecewa dan sedih. Nah kemudian cari-cari terus, mereka menemukan di sebuah toko di Palace Royal, seutas berlian, yang menurut mereka persis seperti berlian yang telah mereka hilangkan. Dan nilainya adalah seharga 40.000 francs. Mereka bisa mendapatkannya seharga 36.000 francs. Jadi setelah tawar-menawar, akhirnya disepakati harganya 36.000 francs. Nah, sehingga jadi mereka memohon kepada penjual perhiasan tersebut untuk menjualnya selama tiga hari ke depan. Dan mereka membuat sebuah kecepekatan bahwa mereka harus bisa membelinya kembali seharga 34.000 francs. Jika kalau-kalau atau jika mereka bisa menemukan kalung yang hilang itu di akhir Februari. Jadi sebelum akhir Februari, artinya ini di pertengahan Februari kejadiannya ya. Nah kemudian, nah barangkali itu dulu untuk kali ini ya. Bagaimana keputusan yang mereka ambil dan bagaimana mereka bisa mendapatkan uangnya. Nah kita lihat di video berikutnya nanti. Barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.